Selama periode Januari 2010 hingga Maret 2016, SETI telah secara ilegal menjual produk ke Iran dan Korea Utara. Dan Departemen Perdagangan AS telah memperlakukan pembatasan ekspor dengan alasan melanggar tindakan embargo perdagangan Iran. SETI mengaku bersalah pada Maret tahun lalu dan mengakui berkolusi untuk mengekspor secara ilegal, menghalangi hukum dan membuat pernyataan tidak jujur. Perusahaan itu didenda 1,19 miliar dolar AS menciptakan rekor tertinggi baru atas hukuman tanggung jawab pidana dalam kasus kontrol ekspor Amerika Serikat. Selain hukuman denda, jika terbukti melanggar peraturan manajemen ekspor ERA, izin khusus ekspor akan dihentikan selama 7 tahun. Pada saat yang sama, SETI berjanji akan memecat 4 CEO-nya dan menghukum 35 orang yang terlibat. Namun, Departemen Perdagangan AS kini menemukan bahwa SETI telah berbohong. Pada tanggal 16 April, Menteri Perdagangan AS Wilbur Rose berkata, SETI bukan hanya tidak menghukum karyawan dan eksekutifnya, malah diberi hadiah penghargaan. Perilaku buruk seperti itu tidak bisa diabaikan. Perilaku ini telah menyulut kemarahan Departemen Perdagangan AS. Terhadap hal ini, Kau Weipang, selaku Ketua Aliansi Korban Pengusaha Taiwan, sangat setuju dengan tindakan Amerika. Pemerintah Tiongkok atau pengusaha Tiongkok tidak pernah menepati janji dan tidak mematuhi hukum. Ini adalah hal yang paling dirasakan oleh kami, pengusaha Taiwan. Mereka, PKT, deal dengan pengusaha Taiwan. Janji hak sewa tanah selama 25 tahun. Namun, baru 5 tahun berjalan, mereka batalkan perjanjian itu. Dan sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas seluruh kerugian Anda. Kejadian seperti ini sudah terlalu banyak. Kau Weipang menyatakan bahwa perilaku sewenang-wenang sudah merupakan hal yang biasa bagi PKT. Dan para pengusaha Taiwan tidak punya kemampuan untuk melawan. Namun takdir telah membuat PKT menjumpai orang kuat seperti Trump. Partai Komunis Tiongkok bangkit seperti kilat. Mereka memakai banyak cara ilegal dan pemerintah di belakang memberikan dukungan. Mereka menarik pengusaha Taiwan berinvestasi, lalu mencari alasan memenjarakan pengusaha tersebut sehingga pabrik ia miliki. Metode ini dipakai hingga sekarang, tanpa hambatan sedikit pun. Namun setelah Trump berkuasa, iya, PKT mulai merasakan kepahitan. Saya yakin hari-hari manis PKT sudah di penghujung. Ini adalah pengaturan Tuhan. Pada saat yang sama, Pusat Kamanan Cyber Nasional Inggris NCSC juga memperingatkan industri telekomunikasi untuk tidak menggunakan peralatan dan layanan ZTE. Karena pemerintah PKT dapat memaksa ZTE untuk menyusup atau merusak infrastruktur telekomunikasi Inggris.